way back a year ago pedangdut Lesti Kejara akhirnya mendapatkan janji dari hadiah spesial saat kesuksesannya tempil di televisi RCTI sangat memukau dan rating TV itu naik hadiah yang disebut-sebut sangat mahal itu telah datang ke kediamannya di Jakarta Selatan setelah kembali eksis di layar televisi bersama suaminya Rizky Bilar yang terbilang prestisius Rudy Salim pun ikut memberikan hadiah spesial kepada Lesti Kejara hari ini bagaimana ulasannya? inilah Viternik News update kali ini Lesti Kejara langsung mendongkrak siaran itu ke tangga tertinggi di televisi hiburan tanah air selain itu ia juga meraih penghargaan dari bos RCTI hari tanu saat sesi berfoto di belakang layar pasca acara sukses besar di gelar Dede mau ngomong aja bingung gak nyangka masya Allah begitu baik orang-orang yang support jadi membuat aku semangat berkarya jadi lebih tidak lagi bikin sesuatu kata Lesti Kejara di studio 5 RCTI semalam lebih jauh Lesti Kejara menganggap apresiasi besar yang diberikan kepadanya lewat penghargaan penghargaan yang didapatkan adalah hadiah luar biasa dari Tuhan ia tak memungkiri jika dalam prosesnya banyak cobaan yang harus lebih dahulu dilalui intinya Dede sampai sekarang ini gak mudah ada proses cobaannya mungkin ini adalah hasil proses dari Dede dari panggung ke panggung bikin lagu terus pengen jadi penyanyi yang lebih baik mungkin ini jadi bisa terus berkarya bebernya maka dari itu Lesti Kejara pun mempersembahkan penampilan yang terbaiknya kepada pihak RCTI yang telah mengundang dirinya bersama sang suaminya untuk comeback bersama-sama pada pihak-pihak yang mendukungnya selama ini selain keluarga ia juga mempersembahkan segala pencapaiannya bagi para penggemar setia yang mendukung sejak awal karirnya di bulan tika dunia industri musik tanah air tak hanya hadir sebagai bintang tamu yang spesial ibu satu anak ini juga tampil di atas panggung menyanyikan beberapa lagu Lesti menyanyikan lagu sekali seumur hidup single terbarunya dan lagu yang sangat luar biasa insan biasa selain itu kehadiran dari wanita 24 tahun ini dikarenakan masuk nominasi berbagai penyanyi dangdut paling ngetop dan bisa menaikkan rating televisi Lesti Kejora sendiri tampil cantik dan menawan dengan gaun bernuansa hitam dan krim lembut yang dipadu padankan dengan pas minasi salur berwarna rosgol penampilannya tersebut semakin menawan dengan make up relos yang dipakai oleh wanita asal Bandung, Cianjur, Jawa Barat itu tampil maksimal di atas panggung saat menyanyikan lagu berbagai single terbaru dari Lesti Kejora membuat semua orang histeris dan ikut menyanyi bersama-sama penampilan perdana di atas panggung dalam ITA 2023 ini bagi wanita kelahiran Bandung 5 Agustus 1999 ini menangis sampai meneteskan air mata semua orang yang mendengarkannya putri pasangan dari Endang Mulyana dan Sukartini ini telah berhasil menyapu habis semua lautan perasaan di saat suara merdunya dilantunkan baik boy band grup asal Korea Rice itu pun dibuat terpukau, terpana, terkesima Lesti Kejora telah menghipnoti semua mata yang berada di saat penampilan perdanaannya suara Lesti memang tiada tandingannya Allah telah anugerahkan itu kepadamu jagalah, selalu pemberiannya sukses sehatlah selalu rezeki akan mengalir tanpa henti tetap rendah hati meski prestasimu segudang untuk negeri ini Kejora akan selalu bersinar selama-lamanya ragam komentar yang telah dicuitkan di beranda laman media sosial hari ini membuat semua orang mendoakan agar keluarga Leslar selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan oleh Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang amin Allahumma amin demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di fitur Nick News update selanjutnya salam, terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax